hai oke halo teman-teman semua selamat datang di channel youtube ku lagi setelah sekian lama udah nggak update channel ini karena lagi sibuk banget Oke di video kali ini sorry aku mau buat kartu nama sederhana pakai Android Studio begini loh sini ada foto terus ini nama disini foto sekalian oke langsung aja kita masuk ke Android studionya ke Android Studio kalau kalian belum install silahkan di install dulu ya file new project pilih empty aja next ini misal di save apa ya eh kartu kartu nama gitu aja oke kita simpen di kode buat file disini punya di my app ini serah mau disimpen dimana ini dipakai java aja terus ini pakainya pick kitkat aja biar disupport oleh banyak device finish oke ini semuanya kita hadapin ke apa namanya ini projectnya kalian langsung ke ini aja fokus fokus ke bagian oke kita langsung ke ini aja ya ke bagian activity main ini ini di folder app source terus main terus poin lah ya di liatnya tuh kita akan buat ini lewat kita ubah dulu jadi seperti ini selamat datang buatnya gimana ini udah kita kita ke atasin selamat datang selamat datang selamat datang ini udah kita ke atasin sorry terus ukurannya ya ukurannya kita panggil text size-nya misalnya 30 detik so cukup terus ke warnanya 100 primary oke udah gampang aja terus kita ke fakultas ilmu komputernya kita copy aja ini eh sorry copy dihapus diganti dengan fakultas ilmu komputernya sudah nah ini kita bisa temukan gini karena posisinya sama persis dengan kita tarik aja eh eh tariknya ini oke nah biar nanti nggak ketumpuk waktu di compile kalian dengan biru-biru ini biru arahin ke selamat datangnya tuh ini juga sama tarik bawah biar nggak pecah ini sama tarik oke oke segera begini ya tinggal foto-fotonya aku atau fotonya nggak ya ini image view ini berapa sih 240 cuman ya db nggak bisa ya hmmm 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 Hmmmm hmmm hmmm kita buat 240 C kita buat 180 oke terus kita ambil source-nya Nah kalian bisa ngopi ini di bagian ini kita ngopi disini nanti kita ngopi gambar disini buka file manajernya atau kalau kalian bisa nyanyakan foto kok mau ada foto lagi nggak ada foto ya Allah aku skiri nanti deh aku skiri nanti dulu foto-foto aja dia pakai foto ini aja biar sama Oke kita copy disini ya foto dengar masuk ke foto tadi kita copy kita paste disini kan namanya sel gunter udah kalau sudah tinggal dimasukin ke sini at-travel gunter tuh data terus posisinya ya itu yang belum apa khususnya di tengah Oke berarti image and center bisa klik ke sini kita klik tarik ke bagian atas dibawa lagi samping kanan-kiri suain namanya udah ini tarik tarik ke bawah eh sorry tarik ke bawah Oke sudah tinggal ini sama kayak di atas ini tinggal dikopas aja kontrol C kopi ke bawah V di kantin nama ening kalian nih terus sama lagi sekalian aja ingin terus nama ya nama bisa kita aturin ke bawah satu-satu ini kita tarik ke atas sini kiri ini tujuannya biar itu ya biar segambang itu enggak 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 obrakabrik itu obrakabrik enggak terpencar waktu dikontrol nanti terus mimnya taruh bawah aja di sini oke oke kanan kiri oke tinggal warna ini ya warnanya kita ambil di sini ini pakenya kode warna ya gue lupa kodenya kebapas ini oke nanti kita ambil ke value colors dan ambil color disini ctrl copy ctrl c terus di bawahnya kita ambil warna disini ini ada lagi di sini , jadi kita begunti namanya warna biru kembali ke my activity XML klik atasnya kalau ganti mengganti warna biru oke gini lah agak beda sih cuman nggak apa-apa ini warna jalan udah ya coba kita compile teman satu ya bukan bukan ini nah ini jadinya kayak gini ada nama kartu nama takutlah foto sama name dan ini nama aplikasinya kalian mau ganti ini kalian tinggal ke bagian mana ya aku lupa ya ini aku lupa gantinya dimana mungkin nanti aja kita fokusin dulu aja hasil akhirnya kalian tinggal modif sesuai sesuai keinginan aja oke sekian dari saya dari aku maaf kalau kurang salah videonya ini masih amatir banget terima kasih selamat belajar terima kasih